Menyatakan dirinya siap menangani isu adanya pengkhianat di internal Polri terkait pergantian Kapolri. Budi Waseso juga membantah dirinya adalah orang Komjen Budi Gunawan. Wak Kapolri Komjen Badruddin Haiti memimpin acara pengarahan terhadap sejumlah perwira utama Mabes Polri dan seluruh Kapolanda di Indonesia pagi tadi. Hadir dalam pengarahan ini Kepala Badan Reserse Kriminal Baru, Irjen Budi Waseso yang menggantikan Komjen Soehardi Alius. Irjen Budi menegaskan dirinya siap menangani isu adanya pengkhianat di internal Polri terkait pergantian Kapolri. Ia juga membantah jika dirinya merupakan orangnya Komjen Budi Gunawan karena hadir saat Budi Gunawan menjalani fit proper test sebagai calon Kapolri di DPR. Semula Jenderal Sutarman akan digantikan Komjen Budi Gunawan yang mendapat dukungan para politisi di DPR meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan. Pencalonan Ajudan Megawati saat menjabat sebagai Presiden itu sebagai Kapolri mendapat tentangan keras dari penggiat anti korupsi. Sehingga Presiden akhirnya menunda pelantikan Budi Gunawan. Berdasarkan data penelusuran PPRTK, Budi Gunawan dan anaknya menerima aliran dana dengan nilai 54 miliar rupiah. Masing-masing 29 miliar kerekening Budi Gunawan dan 25 miliar rupiah kerekening anaknya, Herviano Widyatama. Transaksi terjadi pada tahun 2005-2006 saat Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir dan SDM Polri. Terkait pendidikan kasus Budi Gunawan, Kompol Nas menyarankan agar KPK meminta data kepada pihak kepolisian secara baik-baik tanpa perlu melakukan penggeledahan. Dalam kasus Budi Gunawan, KPK kemarin memeriksa guru utama sekolah pimpinan kepolisian, Irjen Satria Sitepu sebagai saksi. Dua pejabat kepolisian lainnya, Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krimabes Polri Brigjan Heri Prastowo dan Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Ibnu Istica, tidak memenuhi panggilan KPK. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.